Penyidik kejari Aja Tengah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan alat permainan edukasi di TK dan PAUT se-Kabupaten Aja Tengah. Dari hasil audit BPBK, negara dirugikan hingga 1 miliar lebih dari pengadaan alat permainan edukasi tersebut. Saat ini pihak penyidik juga telah menetapkan 3 orang tersangka yang sebelumnya berstatus sebagai saksi. Dalam pengembangan perkara ini, pihaknya juga tak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru. Dan untuk mengatakan informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Roma Ghani dari Tribun Gayo. Silahkan rekan Roma. Ya, terima kasih Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Aja Tengah menetapkan 3 tersangka atas dugaan korupsi penyelenggan dana pengadaan alat edukasi bagi pendidikan di tingkat TK dan PAUT atau pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Aja Tengah. Dari 3 tersangka tersebut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Aja Tengah, sebelumnya yang diperiksa sebagai saksi kini dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan ketiga tersangka tersebut pun dalam waktu beberapa hari ke depan akan segar dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Aja Tengah. Namun, Heofan Dihajit selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aja Tengah meminta kepada 3 tersangka berinisial RUS dan selaku PPTK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aja Tengah. Kemudian ada juga RS selaku Direktur Perusahaan. Kemudian juga ada SD sebagai Direktur Perusahaan juga di pengadaan alat tersebut diminta oleh pihak Kejaksaan untuk bersikap kooperatif dalam pengembangan kasus penyidikan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa jika tersangka kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam melakukan penyidikan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru untuk membuka tabir terang-benerangnya kasus ini. Karena kasus ini sudah yang diberapakan itu pada tahun 2019 dilakukan penyelidikan awalnya oleh pihak Kejaksaan dan didapatkan kerugian sebesar 1 miliar lebih dari total anggaran itu, yaitu 2 pengadaan alat berat, maksud kami 2 pengadaan alat di taman kanak-kanak dan paut, itu masing-masing sebesar 2 miliar. Jadi pagunya itu kurang lebih sekitar 5 miliar lebih. Namun dari hasil Badan Pengelola Keuangan Pengawasan Pengelola Keuangan Perwakilan Aceh atau BPKP, mengaudit dari hasil kerugian negara mencapai 1 miliar lebih. Nanti apabila ada tersangka baru, maka untuk menyelamatkan uang negara tersebut akan ada penyitaan aset yaitu berupa rumah dan barang-barang lain yang ada di pihak tersangka. Namun sampai saat ini pihak Kejaksaan belum bisa memberikan informasi kapan tersangka akan ditahan, namun beliau mengintrusikan dalam waktu dekatnya dan diharap kepada tersangka agar bersifat kooperatif dalam melakukan membuka tabir atau membuka kasus dari pengadaan alat edukasi ini. Demikian. Baik, rekan ramadhani dari Tribun Kaya, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!